14 juta tentara Cina dikabarkan masuk ke Indonesia, Adi Armando sebut atas Restu Jokowi. Jadi digambarkan bahwa sejak awal COVID, akhir 2019 sampai Juni 2021, jumlah tentara Cina yang masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan dan restu pemerintah Jokowi sudah mencapai 14 juta orang. Menurut laporan intelijen ini, gelombang kedatangan tentara Cina memanfaatkan kelengahan masyarakat Indonesia yang sedang terpusat perhatiannya pada pandemi. Targetnya pada 2024 sudah akan ada 100 juta warga Cina masuk ke Indonesia. Bayangkan 100 juta warga Cina. Setiap kali pemerintah memperlakukan PPKM atau PSBB, pada saat itulah tentara merah Cina akan masuk ke Indonesia. Sebagian akan berpura-pura menjadi tenaga kerja asing atau berpura-pura menjadi tenaga kesehatan dengan menggunakan seragam APD, perawat, dokter yang mengenakan masker. Dalam skenario besar ini, jumlah warga Cina akan mencapai pada titik di mana mereka akan menguasai Indonesia dan menyingkirkan warga pribumi. Mereka melakukan ini dengan pertama-tama melumpuhkan dan menguasai instansi keamanan, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Langkah berikutnya adalah melumpuhkan ekonomi. Dengan kebijakan-kebijakan PPKM, ekonomi rakyat dan ekonomi pribumi akan melemah. Seluruh sendi-sendi ekonomi kaum pribumi lumpuh. Karena itulah kebijakan PPKM akan terus diperpanjang Jokowi tanpa disadari oleh rakyat yang patuh begitu saja dengan keputusan rezim. Dalam kondisi krisis ini, rezim Jokowi akan semakin memperkuat hubungan kerjasama dengan Cina. Maka di daerah-daerah di mana ada proyek yang dibiayai oleh modal dari Cina akan juga ditemukan pemukiman-pemukiman yang diisi imigran Cina. Mereka tidak akan mau menggunakan pekerja lokal karena tujuan mereka memanglah menjajah Indonesia. Sebut video pernyataan Adi Armando yang menyebut belasan juta tentara Cina sudah masuk ke Indonesia atas restu dari Presiden Jokowi viral di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Dilihat dari video yang beredar, Rabu 8 September 2021 tampak Adi Armando membeberkan bahwa sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia belasan juta tentara Cina masuk ke Indonesia atas restu Jokowi. Saya kutipkan saja tulisan yang seolah berbasis laporan intelijen itu dengan bahasa saya. Jadi digambarkan sejak awal COVID-19 sampai Juni 2021 jumlah tentara Cina yang masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan dan restu pemerintah Jokowi sudah mencapai 14 juta orang. Ujar Adi Armando dalam video yang tayang di kanal YouTube JokroTV tersebut. Menurut laporan intelijen itu, kata Adi, gelombang kedatangan tentara Cina tersebut memanfaatkan kelengahan masyarakat Indonesia yang berfokus pada pandemi. Ia pun mengungkapkan bahwa pada 2024 mendatang 100 juta warga Cina ditargetkan akan masuk ke Indonesia. Menurut laporan intelijen ini, gelombang kedatangan tentara Cina ini memanfaatkan kelengahan masyarakat Indonesia yang sedang terpusat perhatiannya pada pandemi. Targetnya pada 2024 sudah akan ada 100 juta warga Cina masuk ke Indonesia. Tuturnya Menurutnya, tentara Cina itu masuk ke Indonesia di saat pemerintah memperlakukan PPKM atau PSBB. Setiap kali pemerintah memperlakukan PPKM atau PSBB, pada saat itulah tentara merah Cina akan masuk ke Indonesia, ungkapnya. Sebagian dari para tentara Cina tersebut lanjut Adi menyamar sebagai tenaga kesehatan dengan mengenakan seragam APD. Sebagian akan berupaya menjadi tenaga kesehatan dengan menggunakan seragam APD dokter yang mengenakan masker, kata Adi. Lewat skenario tersebut, Akademisi Universitas Indonesia ini menilai warga Cina akan menguasai Indonesia dan menyingkirkan warga pribumi. Dalam skenario besar ini, jumlah warga Cina akan mencapai pada titik di mana mereka akan menguasai Indonesia dan menyingkirkan warga pribumi, jelasnya. Menurut Adi, upaya tentara Cina menyingkirkan warga pribumi itu awalnya dengan melumpuhkan dan menguasai instansi aparat keamanan seperti Polri, TNIAL, AU, dan Adi. Mereka melakukan upaya ini dengan pertama-tama melumpuhkan dan menguasai instansi keamanan Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat, ungkap APD. Langkah berikutnya menurut Adi Armando, para tentara dan warga Cina itu akan melumpuhkan ekonomi rakyat Indonesia lewat kebijakan PPKM. Langkah berikutnya adalah melumpuhkan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan PPKM. Ekonomi rakyat dan ekonomi pribumi akan melemah ujannya. 14 juta tentara Cina dikabarkan masuk ke Indonesia. Politikus Adi Armando menyebutkan bahwa hal ini terjadi atas restu Presiden Jokowi. Pernyataan dari Adi Armando mengenai isu masuknya warga Tiongkok ke Indonesia. Adi Armando benar menyebut bahwa masuknya tentara Tiongkok ke Indonesia adalah karena restu dari Presiden Jokowi. Adi Armando benar menyinggung soal isu masuknya tentara Tiongkok ke Indonesia. Namun jika dilihat lebih lanjut, Adi Armando sejatinya memberi tanggapan terhadap imajinasi atau opini masyarakat terkait isu tersebut. Adi menyatakan bahwa banyak informasi tidak berdasar mengenai isu ini. Dan dalam videonya Adi menyatakan kelompok-kelompok kadron terus memanfaatkan ketinggian situasi. Adi menyatakan bahwa banyak informasi tidak berdasar mengenai isu ini. Dan dalam videonya Adi Armando. Dan dalam videonya Adi menyatakan kelompok-kelompok kadron terus memanfaatkan kegentingan situasi COVID-19 ini untuk membangun kebohongan tentang apa yang mereka sebut Invasi Cina ke Indonesia Saat ini beredar di beberapa WhatsApp group tulisan-tulisan yang seolah merujuk pada penyelidikan intelijen tentang invasi Cina ke Indonesia Fenomena warga asing meninggalkan Indonesia dan kembali ke negaranya terjadi juga pada warga negara Cina Sejak 1 hingga 23 Juli saja ada 2056 warga Cina yang keluar RI dan memutuskan pulang kampung Ini didapat dari data imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta Alasan kepergian kami tak mengetahui Kata Kabib TIKIM Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Sam Fernando pada Selasa Selain Cina diketahui pula bahwa sebanyak 2.387 WN Jepang telah meninggalkan RI Diikuti oleh Korea Selatan 1.537 Amerika Serikat 1.280 Perancis 794 Inggris 664 Rusia 664 Jerman 563 Belanda 475 Arab Saudi 455 dan India 449 Sejumlah warga negara Asia Tenggara juga tercatat di mana 353 warga Filipina telah meninggalkan Indonesia Diikuti oleh Thailand 207 Malaysia 295 dan Singapura 112 Perlu diketahui sejauh ini belum terdengar pengumuman resmi dari Cina yang meminta warganya angkat kaki dari Indonesia Ini berbeda dengan sejumlah perusahaan Jepang atau pemerintah Arab Saudi yang secara khusus meminta warganya segera meninggalkan RI Kekhawatiran akan kasus COVID-19 menjadi penyebab Ini seiring dengan munculnya varian Delta yang sangat mudah penular Ditambah penuhnya fasilitas medis dan kurangnya oksigen di rumah sakit Indonesia sendiri tercatat menjadi negara urutan keempat dengan kasus Corona terbanyak di Asia Menurut data World O'Melters Perselasa RI memiliki total lebih dari 3,1 juta kasus infeksi dan lebih dari 84.000 kasus kematian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!